Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Dalam video kali ini aku mau update mengenai bug dan juga kekurangan dari Google Pixel 4 XL ini. Ini merupakan lanjutan seri video setelah aku update ke Android 13 karena bug yang aku alami itu terjadi di Android 12. Sekalian menjawab pertanyaan bahwa apakah bug-bug itu masih terjadi di Android 13? Kita bakal bahas satu persatu di video ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang mungkin kepo mengenai upgrade dari Google Pixel 4 XL ini setelah aku update di Android 13. Untuk versi lengkapnya, kalian coba nonton video aku sebelum ini karena di situ aku jelasin fitur-fitur yang ada di Google Pixel 4 XL setelah aku update ke Android 13. Setidaknya itu ada 9 atau 10 fitur yang perlu kalian tahu di dalam perubahan Android 13. Oke langsung aja kita langsung lanjut ya ke hal yang pertama. Kalau di video sebelumnya aku udah ngomong bahwa untuk karakter layar di Google Pixel 4 XL ini karakternya lebih warm. Tapi setelah kemarin ada yang komentar bahwa sebenarnya ada settingan di HP-nya yang bisa untuk mengatur itu. Yaitu di bagian display. Nah di bagian display ini, ini ada pilihan dari ambient EQ. Kalau kalian non-aktifin fiturnya ini, ini dari segi layarnya ini tonenya lebih cool ya. Jadi nggak terlalu warm banget. Tapi walaupun ini aku non-aktifin ambient EQ-nya, tetap guys ini lebih warm dibandingkan dengan Android-Android lain. Walaupun ini lebih baik ya daripada kita aktifin ambient EQ-nya kayak gini. Dari segi look-nya ini lebih kuning daripada ketika kita non-aktifin ambient EQ-nya. Tapi ini opsi aja ya. Mungkin sebagian orang juga lebih suka tone warna HP yang lebih kuning karena emang lebih nyaman di mata. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera. Tapi untuk dilihat secara langsung ini lumayan kelihatan. Kemudian lanjut ke permasalahan yang kedua yaitu di bagian lock screen-nya. Kalau sebelumnya aku jelasin bahwa lock screen-nya itu kadang jarang banget terjadi ya. Kadang itu nge-freeze kalau aku pakai di beberapa kondisi. Seperti contohnya ketika aku matiin lama atau non-aktifin ya setelah tidur kemudian bangun. Aku unlock HP-nya itu HP-nya biasanya nge-freeze ketika aku unlock HP-nya. Nah di Android 13 ya setidaknya 2 hari ini ya udah tidak ada kendala tersebut. Nah ini juga belum pasti ya karena emang baru 2 hari aku update ke Android 13. Kalaupun nanti ada kendala yang sama di bagian lock screen-nya yang nge-freeze seperti itu. Aku bakal update di video selanjutnya. Dan mungkin juga bisa aja bug-bug yang ada di Android 13. Jadi overall untuk lock screen-nya di Android 13 ini aman. Nggak ada kendala setelah aku pakai setidaknya 2 harian belakangan ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bagian WhatsApp. Kalau sebelumnya aku bilang bahwa untuk bagian WhatsApp-nya ini biasanya nge-hang ya kalau untuk foto ya. Dan di Android 13 guys ternyata masih sama. Malah makin parah aku rasanya guys. Dan ini juga informasi aja ya untuk kalian. Ada yang banyak yang bilang mungkin karena aplikasi WhatsApp-nya ya itu memang bisa jadi ya. Tapi untuk aplikasi WhatsApp yang aku install ini merupakan aplikasi yang terbaru yang udah aku install ya. Jadi ya semoga di beberapa update selanjutnya sih ini terpecahkan ya. Dari pindah-pindah kameranya juga ini masih lumayan lelet. Jadi untuk overall di bug WhatsApp ini masih belum terpecahkan alias masih sama dengan Android 12. Nah tapi secara overall setelah aku update ke Android 13 dari segi performanya menurut aku pribadi ini kerasanya lebih smooth dibandingkan dengan Android 12. Untuk tutup buka-tutup aplikasi juga lebih enak. Untuk pindah-pindah aplikasi juga lebih smooth aja ya. Apalagi kalau kalian aktifin ke mode yang 90Hz display. Dan untuk overall juga setelah aku pake 2 hari ini di Android 13 gak ada leak sedikit pun ya. Gak ada yang aplikasi crash hanya di WhatsApp-nya aja ketika aku pake untuk foto. Jadi itu guys update singkat dari Google Pixel 4 XL ini mengenai bug yang ada di Android 12 sebelumnya. Ternyata masih terjadi di Android 13. Ya mungkin aja ini dari aplikasinya semoga ada update terbaru dari aplikasi WhatsApp. Terima kasih buat kalian yang nonton kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Terima kasih.